Wilayah WKP di Juwata Kerikil sering terjadi pencurian untuk laporan. Kepolisian Sektor Tarakan Utara kerap mendapatkan laporan adanya aksi pencurian di wilayah kerja pertambangan milik Pertamina yang terdapat di Juwata Kerikil. Dengan adanya kejadian ini, Kapolsek Tarakan Utara Ibtu Kista yang mengaku tetap melakukan pateruli secara intens bersama dengan Satuan Keamanan dan beberapa unsur lainnya di wilayah kerja pertambangan milik Pertamina. Bahkan menurutnya, jika pencurian seperti kabel dan pipa kerap terjadi di wilayah tersebut. Dari laporan yang didapatkannya, Ibtu Kistaya menjelaskan beberapa tersangka pencurian kabel maupun pipa sudah diamankan. Pihaknya juga mengaku sudah melakukan antisipasi pencurian tersebut dengan melaksanakan pateruli, namun dikarenakan wilayah tersebut cukup luas sehingga perlu kerjasama untuk melakukan pengawasan terkait pencurian di wilayah WKP. Ya, sering terjadi pencurian yang dulu ada pencurian masalah kabel listrik, ya kan, itu sudah ditamankan. Terus masalah pipa, ini sudah sering karena pipa yang sudah tidak digunakan itu mereka potong-potong dijual di besi tua. Wilayah WKP itu ada yang melakukan pengamanan, namun besi-besi tersebut kan berada di jauh di hutan. Jadi bisa digali di gunung-gunung, bisa digali di hutan-hutan, gitu. Mereka tahu alurnya, jadi kita digali-gali-gali. Tui Muhammad melaporkan.